Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Jody sini dan pada video kali ini kita akan unboxing dan review Seiko 5 Sport terbaru Seperti apa? Oke, sebelum kita lanjut untuk unboxing Jadi, tepat setahun yang lalu, Seiko meluncurkan varian model terbaru dari Seiko 5 Sport dengan total 27 model Kemudian pada tahun ini, 18 model lainnya kembali diluncurkan oleh Seiko 5 Sport Di antara 18 model Seiko 5 Sport terbaru, 7 di antaranya masih mirip seperti seri SRPD dengan ukuran case yang sama Dan juga ada 11 varian model lainnya yang lebih kecil dengan diameter case 40mm yang terlihat jauh lebih ramping tanpa bezel Nah, kemudian dari 18 model terbaru ini diklasifikasikan menjadi 3 subkategori yaitu street, specialist, dan suits Oke, langsung saja kita unboxing jam tangan yang sudah ada di depan saya saat ini untuk melihat lebih detailnya Oke, ini dia jam tangannya sudah ada di tangan saya saat ini Dan sebelum kita lanjut untuk pembahasannya Perlu kalian ketahui kalau saya sudah mereview model terbaru dari seri specialist juga Kalian bisa cek videonya ada di link pojok kanan atas dari video ini sekarang Oke, kali ini cukup beruntung saya bisa mereview model terbaru dari Lini Street yaitu SRPE74K1 yang saat ini sudah ada di tangan saya Karena jujur aja, awalnya saya ingin membuat video review dari seri ini tapi kemarin keburu sold out Dan sekarang sudah ada di tangan saya saat ini Jadi seperti apa sih lengkapnya spesifikasi dari jam tangan ini? Oke, disini secara fisik seperti diameter dan ketebalannya masih sama seperti seri SRPD yaitu dengan diameter yang dimiliki yaitu 42,5mm Dengan ketebalan 13,4mm Nah, keseluruhan case dan strap seri ini tentu saja bukan pure gold ya Melainkan menggunakan stainless steel dengan dilapisi full ion plate berwarna gold yang membuatnya terlihat sangat glowing dan mahal tentunya Meskipun mungkin buat sebagian orang warna ini akan sangat terlihat mencolok ya Nah, bezelnya menggunakan tipe unidirectional rotating bezel Jadi hanya bisa diputar satu arah saja seperti ini Dan meskipun menurut saya putarannya cukup kuat juga Artinya tidak sehalus jam tangan diverse lainnya Nah, ada yang cukup menarik juga disini yaitu pada bezelnya menggunakan finishing sandblast Jadi ada tekstur pasir di sekitar bezelnya disini Bisa kalian lihat dengan jelas Dengan font yang terlihat tegas karena menggunakan polish finishing Sehingga akan membuat tampilan karakter di sekitar bezel akan benar-benar terlihat tegas dan keluar tentunya Dan hal ini tentunya akan membantu kita untuk melihat minute marker yang juga meskipun warna dasar jam ini sangat mencolok Namun karena kemasan bezel yang cukup menarik sehingga akan terlihat lebih jelas disini Dengan font angkanya juga sangat tegas Kemudian untuk kacanya sama seperti kebanyakan Seiko 5 yaitu menggunakan hard light crystal Dengan tampilan day date yang diletakkan pada penunjuk angka 3 nya Dan crown yang terletak pada penunjuk angka 4 meskipun didukung dengan water resistance 100 meter Namun jam ini tidak dianjurkan untuk digunakan di dalam air Karena crownnya ini tidak menggunakan jenis crown screw down crown Sehingga tidak cukup aman digunakan di dalam air Nah, tentu saja juga dilengkapi dengan fitur loom pada hands dan indexnya Lalu kemudian pada clubsnya disini menggunakan tipe 3-fold clubs with safety Sehingga akan jauh lebih aman dan nyaman di pergelangan lengan kita Oke, jadi seperti ini Kita buka dulu Lalu kita buka kuncinya seperti ini Ini akan membuat jam tangan ini jauh lebih aman dan nyaman di pergelangan lengan kita tentunya Lalu bagaimana sih dengan movementnya? Untuk movement dari Seiko 5 Sport terbaru ini Sama seperti jam tangan Seiko 5 keluaran setahun yang lalu Yaitu menggunakan kaliber 4R36 Yang tentunya sudah didukung dengan manual winding dan hacking function juga Dengan power reserve yang mampu bertahan hingga 41 jam Jadi ini sudah bisa manual winding dan sudah memiliki fitur hacking Oke, jika saya tarik crownnya maka Second handsnya juga akan berhenti seperti ini Dan untuk mengisi daya cukup dengan memutar crownnya Oke, ini kita tarik penuh untuk mengatur setting menit Lalu kita dorong seperti ini Dan kita putar crownnya ke atas seperti ini Ini akan mengisi daya dari jam tangan ini tentunya Gimana? Apakah kalian siap tampil berkelas dan tentunya blink-blink menggunakan jam tangan ini? Tentu saja kalian bisa segera dapatkan dengan harga terbaik hanya di jamtangan.com Kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi atau ada di pojok kanan atas dari video ini Pastikan kalian like, komen, share, dan subscribe channel kami Untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang Dan terus bisa memberikan update informasi mengenai jam tangan Terima kasih Selamat menikmati